Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fivin Fatimah Zahra dari Biologi B 2020 Hari ini saya akan membahas salah satu jenis tanaman pakuan dari suku Aspleniasse yaitu Asplenium nidus yang ada di sekitar rumah Sebelum itu berikut hierarki taksonomi Asplenium nidus Nah itu dia tanamannya Ini dia tanaman Asplenium nidusnya Jadi Asplenium nidus ini merupakan salah satu dari tanaman pakuan-pakuan dari suku Aspleniasse dimana dia ini sudah memiliki daun, batang, dan akarnya berupa rizom Selain itu Asplenium nidus ini hidup secara epifit Masyarakat Indonesia mengenal Asplenium nidus ini dengan berbagai macam nama Ada Badabak, Kadaka, kemudian Simbar Merah, Lokot, Toto Hoken, kemudian ada Tato Hukum Ada juga disebut sebagai bunga minta doa Selain itu dalam bahasa Indonesia Asplenium nidus ini sering disebut sebagai Paki sarang burung atau paku sarang burung Daerah penyebaran jenis paku ini adalah kawasan Malaysiana termasuk Indonesia Asplenium nidus dapat tumbuh dari daerah pantai sampai dengan daerah pegunungan Pada ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut Walaupun tumbuh sebagai epifit, Asplenium nidus kadang-kadang dapat dicumpai tumbuh di atas permukaan tanah Kalau yang di depan saya sekarang, Asplenium nidus ini tumbuh sebagai epifit Nah dia itu tumbuh menempel pada pohon sawo Ini dia pohon sawonya Selain menempel pada pohon sawo, Asplenium nidus di rumah saya juga menempel pada pohon belimbing Nah yang ini, ini pohon belimbing Ini dia pohon belimbingnya Jadi ada 2 tanaman Asplenium nidus disini Yang satu menempel pada pohon sawo Yang dapat kita lihat dari bawah juga Ini yang menempel pada pohon sawo Sedangkan yang ini yang menempel pada pohon belimbing Dalam hidup ya, tanaman ini menyukai tempat yang lembab, ternaungi atau agak ternaungi Dan tidak menyukai sinar matahari secara langsung Dapat kita lihat tanaman yang menghalangi tanaman ini Sehingga matahari tidak mengenai tanaman ini secara langsung Jadi tertutupi gitu Nah karena kita sudah membahas tempat dan habitat di mana Asplenium nidus ini bisa tumbuh Sekarang kita akan membahas deskripsi dari tanaman Asplenium nidus Jadi perawakan Asplenium nidus ini berupa perlu epifit yang menempel di pohon Kemudian untuk kita lihat batangnya, batangnya tidak terlalu terlihat jelas Karena menyatu dengan tulang daun Untuk susunan daunnya, susunan daun pada Asplenium nidus ini melingkar sehingga tersusun menyerupai bentuk sarang burung Untuk daunnya, daunnya merupakan daun tunggal dengan memiliki tekstur permukaan yang mengkilap Selain itu bentuk daunnya berbentuk obofate atau oblong Nah kalau ini obofate Ujung daun Asplenium nidus berbentuk runcing atau lancip atau dapat kita sebut sebagai acute Untuk tepi daunnya dapat kita lihat disini bahwa tepi daunnya itu rata dan bergelombang Gelombangnya sangat terlihat jelas Kemudian untuk daun yang baru tumbuh biasanya berada di bagian tengah seperti yang dapat terlihat disini Ini dia Bagian bawah daun berwarna lebih pucat dibandingkan bagian atas daun Selain itu, urat daun pada Asplenium nidus berupa menyirip tunggal Jadi tidak mengalami percabangan pada urat daunnya Dapat terlihat dengan jelas disini Tulang daun pada permukaan bagian daun bawah hampir rata Sedangkan pada permukaan bagian atas sedikit menonjol Untuk yang ini terlihat lebih jelas bahwa permukaan atasnya menonjol dan berwarna coklat Kemudian untuk permukaan bagian bawahnya hampir rata Daunnya juga bertekstur seperti kertas Untuk sorus disini belum ada namun saya punya dokumentasi sorus saat saya berkunjung ke kebun raya Bogor Jadi kotak spora tersusun dalam bentuk garis-garis menyirip rapat pada permukaan bawah daun Warnanya coklat atau dapat dikatakan sorusnya itu berbentuk bangun garis Asplenium nidus saat masih kecil bentuknya seperti ini Akarnya berupa rizom dan menempel pada tumbuhan indang Kalau lihat dari dekat seperti ini bentuknya Jadi warnanya coklat hitam dan kalau disentuh agak keras Rizom ini ditutupi oleh sisik yang halus, lebat dan berwarna coklat Selain itu, rizomnya kokoh dan tegak Sekian pemaparan dari saya Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh